Terima kasih, bersama Dettini. Iya, Mas. Sudah dua hari, Bapak kamu nggak kesini? Sakit atau sedang keluar kota? Ini ada biji buah alpokat. Biji buah alpokatnya bagus. Siapa tahu bisa jadi bibit bagus. Oh iya, ini ada bekas wadah mie. Kadang Bapak kamu suka ngumpulin kayak gini dari tempat sampah depan toko mart. Iya, Mas. Nanti saya sampaikan. Terima kasih. Ternyata tidak hanya dibutuhkan kesabaran dalam merawat tanaman, tapi juga rasa cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Nak? Nih, ada tipan medifok sepri. Bapak bikin malu saja. Tin! Tinni! Maaf, sebentar ya. Maaf ya. Pak Kasan, boleh saya menemui Tinni? Tinni, kenapa? Tinni malu. Malu karena kebiasaan bapakmu yang suka ngumpulin biji buah-buahan dan botol plastik bekas. Harusnya kamu tuh bangga. Lihat nih buah yang ibu bawa. Ini hasil dari tanaman yang dikasih bapakmu beberapa tahun yang lalu. Katanya cangkokan bagus. Waktu itu potnya dari ember bekas cat. Sampai pohonnya berbuah banyak dan ibu suka bagi-bagi ke tetangga loh. Dan lagi selain buah, pohon juga menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Kami semua bangga sama bapakmu karena beliau gemar menanam sejak masa mudanya. Tinni, kita hanya memiliki satu bumi dan kamu tinggal memiliki satu orang tua. Kita semua belajar dari beliau yang gemar menanam untuk masa depan. Terima kasih telah menonton!